PUNYA GENETIKA YANG ANEH Bocah 6 tahun ini disembak warga. Seorang anak yang berusia 6 tahun di India menjadi Tuhan yang disembak oleh masyarakat India. Ini karena Bocah bernama Pranshu itu dianggap sebagai reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Pranshu terlahir dalam keadaan tidak normal. Kepalanya besar, dahinya membesar dan matanya sipit sedikit melebar. Ia juga tidak bisa berjalan normal. Namun, penduduk desa percaya jika dia adalah anak ilahi dan reinkarnasi dari Dewa Ganesha. Dewa Ganesha digambarkan dengan kepala gajah bertubuh manusia. Yang dianggap sebagai Dewa Keberuntungan yang memberikan kemakmuran dan kesuksesan. Pranshu ini juga dianggap demikian. Sehingga semua warga desa menyembahnya dan minta kemakmuran serta kesuksesan darinya. Termasuk juga guru-guru di sekolahnya juga ikut meletakkan kepala dan bersujud di hadapan Pranshu. Setiap hari Kamis, Pranshu akan menemui orang-orang di sebuah kuil di dekat desanya ayah Pranshu. Kamleish juga berpendapat anaknya adalah Dewa. Bahkan ia juga menyembah anaknya seperti yang dilakukan warga desa. Pranshu selalu menjalankan perannya sebagai ikon keagamaan untuk disembag para umatnya. Bahkan Pranshu sendiri merasa senang dianggap sebagai Dewa Ganesha. Aku senang ketika orang-orang memanggilku Ganeshaji. Itu membuatku bahagia. Aku ingin menjadi seperti ini saja. Aku senang dengan kepala besar dan anugerah wajah Dewa ini. Terima kasih.